Kita berjalan-jalan dari surat tadi Dan harap kita Tampu banyak datang Dan Suasana juga mendukung Tidak hujan, jadi kita sangat bersyukur sekali Atas rahmat Allah Akhirnya rumah-rumah sudah bisa Apa namanya Sudah syukurannya Selamat dan sukses Rumah, terkait ini dong Rumah, hubungannya Hubungan Torik dan Puji Kalau menurut Omah sih Biasa saja Orang pacaran itu kan Adalah misalnya Yang berantem-berantemnya Jadi kita berantem-berantem Gimana Tapi kan kalian lihat sendiri Kalau seandainya dia Berantem segala macam Tentunya Torik akan dibaksin Berarti selaturami kita kan Masih berjalan dengan baik Gitu saja Kalau penghubungan mereka putus Tapi selaturami hubungan komunikasi Tetap berjalan Ya, kita kan Namanya anak muda Biasalah Setelah-setelah kayak gitu Tapi selaturami kita Tetap berjalan Dan terus datang ke sini Dengan berbaik Ya kan sebelum kita Syukuran Kan Mama juga ada bilang Sampai dia Nanti mau syukuran Di dunia Terus tadi Dipastikan lagi Torik mau datang gak Datang Mama Tapi sangat disayangannya Masih berhubungan dengan Lama juga nih Enggak Enggak disayangkan gitu Kita serahin aja Mereka Dia kan udah Pada dewasa ya Kita serahin aja Tapi kayaknya Dia biasa-bisa aja Namanya orang Suami istri aja Suka juga berantem kan Biarin aja lah Dia diam-diaman dulu Mungkin dia pengen Penduduk Dari Puji ada curhat gak? Adalah curhatnya sedikit Tapi kan Kalau si Puji orangnya Meskipun dia Apa namanya Baru di entertain ini Tapi dia cukup dewasa Menikapi Jadi dirinya Dia bilang Masalah ini Bisa-bisa Dan Bisa aja lah Namanya Pacaran Ya namanya Berantem Tapi dari keluarga sendiri Maksudnya gimana Solusinya Supaya Dipertahankan Ya Kita kembalikan Kepada anak aja ya Kalian kan bisa tahu Semuanya Atau keluarga kita itu Kan semuanya Apapun Keputusan anak Kita Kita ikutin Terus kita nasihatin Apa yang akan Terjadi Yang sekarang Apa selanjutnya Kita nasihatin aja Omah Tapi katanya Kandasnya Putusnya Hubungan ini Karena Tidak Direstui oleh Keluarga Gini Oh kita selama ini Tidak ada pernah Nyanggup-nyanggup gitu Terus si Toriknya kan Dari dulu juga Sudah ngomong Kalau seandainya Dia mau Sama kuji gitu Itu akan tanggung jawab Dia sendiri Kita percaya aja Tentang Kedewasaan si Torik Tentang Menyikap Masalah Mungkin ada orang Kedijanya Yang akan Kenyambungan mereka Kalau Seandainya Kalau Mama pikir sih Nggak ada ya Soalnya Gimana dia mau Orang ketiga Dia itu selalu bersama-sama Gimana orang ketiganya Mau masuk Kalian lihat sendiri kan Dia kerjaannya Bareng-bareng Mau pergi Kadang liburan Bareng-bareng Terus Kalau ada orang ketiga Kalau Masih Tapi ada Tapi ada pas Uji Galau-galau Nggak sih Tengah Namis-namis Di kamar Ya namanya Orang lagi Berantem Pasti ada Tapi Menurut Mama Segalau-galau Dia Kerjaannya Tetap dikerjakan Berarti kan Dia bisa Menyelaraskan Kerjaan dia Dengan kehidupan Dini Berarti Torik pernah cerita Atau Kalau dia yang Serius Dengan putih Atau Puji Karena si Dia cerita Dia memang Serius Sama Puji Jadi Itulah Yang kita Lihat Kedewasaan Si Torik Ke Puji Itu Kita Jemprot Terus Cerita itu Mas Saat Awal-awal Pacaran Atau Gimana Jauh-jauh Hari Nggak Tahu Juga Tapi Adalah Pastinya Kapan Yang Enggak Tapi Yang Penting Ya Kita Lihat Jelas Secara Enggak Langsung Oma Berarti Setuju Misalkan Torik Tetap Dengan Puji Ya Secara Langsung Kita Emang Sudah Sudah Lama Kita Kan Kalau Anak Sudah Pacaran Itu Apalagi Dia datang Ke rumah Secara Baik-baik Ya Pastinya Kita Setuju Berarti Kan Dia Laki-laki Yang Gentleman Berarti Mungkin Oma Akan Memujuk Puji Untuk Dimana Kuling Dan Bisa Itu Lagi Dengan Torik Ya Kalau Kita Cuma Ngasih Nasehat Yang Menjalankan Kan Dia Kalau Yang Kita Suruh Blah-blah Begini Begitu Yang Jalankan Dia Jadi Kita Hanya Nasehat Dan Gimana Baiknya Dia Dia Yang Tahu Dia Dari 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 Makasih Mereka Coba Untuk Sebuah Tentang Tentang Memang Mereka Nggak Nggak Tahu Masalah Itu Tapi Kita Dihat Aja Dia Nggak Pernah Konten Masalah Ini Dia Kan Kalau Acaranya Serius Jadi Rasanya Nggak Konten Konten Dalam Masalah Ini Ya Oke Makasih Masalah